Dari Kota Ampon kita beralih ke Kabupaten Buru, Tribuners, 12 rumah porak-poranda diterjang angin puting peliung di Desa Wainetat, Kabupaten Buru. Sedikitnya 12 rumah porak-poranda akibat angin puting peliung di Desa Wainetat, Kecamatan Wayapo, Kabupaten Buru, Minggu 5 Maret 2023. Bagian atap rumah tersebut rusak diterjang angin puting peliung saat sore hari kemarin, sekitar pukul 3 sore. Akibatnya peluang warga terpaksa harus mengungsi ke tempat lain yang lebih layak. Kapolsek Wayapo Ibda Andreas Panjaitan mengatakan, warga sempat panik dan berlarian menyelamatkan diri. Panjaitan menjelaskan rata-rata mengalami kerusakan bagian atap rumah. Menurut warga setempat, sebelum angin puting peliung datang, hujan deras disertai angin dan puting sempat mengguyur wilayah itu. Panjaitan mengaku, total kerugian akibat insiden itu mencapai ratusan juta rupiah. Sementara kata dia, warga yang terdampak dipungsikan ke rumah kerabat yang tidak terdampak insiden angin puting peliung ini. Ia pun mengimbau agar masyarakat tetap waspada, mengingat cuaca ekstrim sedang melanda Maluku. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!